Kita sering melihat kapal laut yang begitu besar dapat mengapung di atas permukaan laut. Balon udara yang besar dapat terbang di udara. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Agustya Hiwara Wadi, guru fisika SMA Negeri 1 Semarapura menyampaikan video pembelajaran muda statis khususnya hukum arsibides. Nah untuk hari ini, sebelum kita belajar biaya arsibides, kita akan merasakan percobaan yang sangat sederhana. Kita siapkan sebuah kompleks yang berisi air, kemudian kita siapkan sebuah botol kosong. Nah jika botol ini kita masukkan dan tekan di dalam air, kemudian kita lepas, kita akan perhatikan apa yang terjadi, botol akan kembali mengatur. Mengapa hal itu terjadi? Nah sebelum kita mulai dengan pembelajaran, sebaiknya kita mengingat kembali apa itu fluida. Fluida adalah sat yang dapat mengalir, dapat berupa sat cair, dan juga dapat berupa sat gas. Nah pada pembahasan kali ini, ada pun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah Menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari Indikator 1. Menidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya arsibides 2. Penerapan hukum arsibides dalam kehidupan sehari-hari Untuk menjawab pertanyaan yang tadi kita tanyakan, mengapa botol dapat naik ke atas, itu diawali dengan penemuan dari arsibides. Dia merasa bahwa ketika dia berada di dalam air, merasa lebih ringan jika dibandingkan di dalam udara. Nah ini ditunjukkan secara kuantitatif, jika benda dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya lebih kecil dari berat benda di udara. Mengapa benda di dalam air itu lebih kecil dibandingkan dengan berat benda di udara? Karena benda di dalam air akan mengalami gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya apung atau gaya arsibides. Bunyi hukum arsibides Gaya apung pada suatu benda yang dilunjukkan ke dalam fluida, baik sebagian maupun keseluruhan, akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Rumus gaya apung, F A sama dengan N kali J atau F A sama dengan R O kali V kali J. Nah tadi kita sudah melakukan percobaan bahwa botol akan mengapung di permukaan air. Tetapi kalau kita masukkan uang logam ke dalam air, maka yang terjadi adalah uang logam tenggelam di dalam air. Ternyata peristiwa yang dialami oleh suatu benda di dalam fluida itu dipengaruhi juga oleh jenis benda yang kita celupkan. Pertama, tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika masa jenis benda lebih besar dari masa jenis fluida. Melayang. Melayang. Benda dikatakan melayang jika masa jenis benda sama dengan masa jenis fluida. Terapung. Benda dikatakan terapung jika masa jenis benda lebih kecil dari masa jenis fluida. Kesimpulan satu, jika benda kita celupkan ke dalam fluida, maka benda akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kedua, kondisi benda di dalam fluida selain ditentukan oleh masa jenis fluida, juga ditentukan oleh masa jenis benda. Yang pertama, tenggelam jika masa jenis benda lebih besar dari masa jenis fluida. Melayang jika masa jenis benda sama dengan masa jenis fluida. Penerapan hukum arsmedes. Satu, kerang otomatis. Kapal laut. Kapal laut pada badannya berisi kongrongga udara, sehingga masa jenisnya akan menjadi lebih kecil dari masa jenis air laut. Selam. Kapal selam pada badannya juga mempunyai rongga yang bisa memasukkan air laut pada saat dia menyelam dan mengeluarkan air laut mengganti dengan udara pada saat dia naik ke permukaan laut. Balon udara. Balon udara dapat terbang ke udara karena diisi dengan gas hidrobin atau helium karena masa jenisnya lebih kecil dari masa jenis udara. Sebagai latihan, silahkan simak soal berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.